Tanggapi pemblokiran Steam hingga Dota oleh Kominfo Sandiaga menanggapi sejumlah platform game seperti Steam dan Dota yang diblokir kementerian komunikasi dan informatika. Ia menjelaskan bahwa pemblokiran ini ikut menjadi perhatiannya karena game menjadi salah satu subsektor aircraft yang telah membuka lapangan kerja. Oleh karenanya, akan sangat dicayangkan apabila platform tersebut benar-benar diblokir dan tidak dapat diakses di tanah air. Saya setelah berkoordinasi dengan Kominfo, ini hanya pemblokiran sementara hingga proses pendaftaran PSE, tulis Sandiaga Uno di akun Twitter resminya.